Berdasarkan hasil rapat internal bersama Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengukapkan adanya utang sebesar 16 triliun dari pemerintah terhadap bulok. Dengan informasi tersebut, Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi utang tersebut. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi Dodo menyatakan akan memberikan intensif bea masuk bagi beras yang diimpor bulok. Berdasarkan informasi, pembebasan bea masuk ini berada di jumlah 450 rupiah per kilogram. Presiden Jokowi juga turut meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran bulok sebesar 19,1 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan seiring dengan program pemerintah dalam pembagian cadangan beras hingga Juni 2024.